Intro Nikola Sehan tak akan sedih jika Ahok biada Anak peraunikatan itu akui menangis tak akan mengembalikan orang tuanya meninggal Hal itulah yang dilontarkan Nikola Sehan, Putra Basuki Cahyapurnama alias Ahok beberapa waktu lalu Diketahui sebelumnya anak Ahok memang kerap kali melontarkan pernyataan yang kontroversial Mulai dari kriteria calon istri, prinsipnya yang gak menikah hingga menyebut wanita sebagai investasi Selain itu baru-baru ini Nikola Sehan kembali buat geger dan membuat pengakuan yang mencengangkan Lelaki 23 tahun itu mengaku tak masalah jika sang ayah nantinya meninggal dunia, bahkan dia tidak akan menangis Sehan berkaca dari masalah Ahok saat masuk penjara Saat itu menurut Sehan dirinya tak menangis sama sekali Sayang, ketika Ahok masuk penjara saja, saya gak nangis loh Pas dia cerai saja, saya juga gak nangis Ujar Sehan dikotip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier pada Sabtu Deddy Corbuzier selaku host mewajarkan sikap Sehan tak menangis saat kedua orang tuanya cerai Deddy pun bertanya kalau Ahok meninggal dunia, bagaimana perasaan Sehan? Dengan santai, Sehan menjawab dia juga tidak akan menangis Baginya menangis tak akan membuat sang ayah bangkit dari kematiannya Deddy pun semakin bertanya-tanya dan heran dengan Sehan Dia pun bertanya apakah Sehan pernah merasakan jatuh cinta dan patah hati Dulu lu pernah jatuh cinta? Tanya Deddy Corbuzier Pernah jatuh cinta sekali justru nangis pas itu Kalau bokap nyokap keluarga malah enggak, tapi kalau patah hati itu cukup sakit sih Ujar Sehan Obrolan Deddy dengan Nicholas Sehan pun berlanjut mereka membahas banyak hal Sehan mengungkapkan bahwa dirinya tipe pria yang mudi Dia juga mudah bertangkar dengan orang lain Dari pengalaman hidup, gue orangnya mudi Belum tentu cocok sama orang Daripada gue ribut sama orang banyak drama Dia gue belajar hidup sendiri lanjutnya Kemudian anak Ahok dan Ferhatikatan itu pun menyebut Jika dirinya bisa memilih, maka ia enggak untuk dilahirkan Kalau bisa enggak dilahirkan, lebih baik enggak dilahirkan ujarnya Kalau begitu lu enggak mau punya anak dong, tanya Deddy sepontan Mendengar pertanyaan itu Secara gamlang Nicholas yang mengaku kalau dia tak ingin memiliki anak Ia tak menampikan jika manusia pasti sering merasa kesapian jika hidup sendiri Namun baginya mencari orang lain untuk menemani bukan satu-satunya solusi Sean menambahkan bahwa solusinya pun bisa dengan mencari berbagai hal Yang dapat dilakukan selama masa kesapian tersebut Deddy Corbuzier menilai jika Sean masih terlalu muda dan wajar memiliki pikiran seperti itu Bisa saja berubah dengan bertambahnya umur Terkait dengan teman pun, dia tampaknya terlalu ambil musik Dan memiliki pemikiran sendiri mengenai hal tersebut Nicholas Sean pun menyampaikan jika tidak ada teman di sisinya itu bukan masalah Tetapi ketika teman mencarinya maka dia akan membantu Dia berpendapat bahwa dirinya tidak boleh bergantung kepada orang lain Tapi orang lain boleh bergantung kepada dirinya Ternyata sikap keras dan dingin Nicholas Sean itu pun adalah dampak buruk dari masa lalunya yang pernah dibully Ia mengaku bahwa dahulu pribadinya adalah sasak yang interpret dan sangat bergantung dengan orang lain Bahkan saat dirinya masih kecil dan sang ayah belum menjabat sebagai bupati Ia harus pindah sekolah yang dipenuhi oleh teman, anak, anak konglomerat Sean merasa minder, namun dia berusaha keras untuk menyesuaikan diri agar kehadirannya bisa diterima Ternyata hal itu membuat Nicholas Sean pun mengakui tertekan Namun saat Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sikap orang berubah kepadanya Banyak orang yang lebih menghargai diri Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye